Lombang pasang dengan tinggi 3 hingga 7 meter ini terjadi di sepanjang teluk kota Manado pada selasa sore. Dari pantauan Kompas TV di kawasan Megamas Manado, Sulawesi Utara, gelombang mulai menghantam tanggul pembatas. Terlihat sejumlah perahu nelayan juga telah dipindahkan ke jalan agar terhindar dari bahaya gelombang tinggi ini. Para nelayan mengaku telah mendapatkan imbauan dari BMKG untuk mengantisipasi gelombang tinggi yang bisa saja terjadi banjir rob. Terlihat juga sebagian kafe yang berada di dalam kawasan Megamas Manado di pinggiran tanggul pembatas harus ditutup untuk mengantisipasi jika terjadi bencana banjir rob. Sebelumnya BMKG telah mengeluarkan imbauan cuaca buruk berupa angin kencang di wilayah teluk Manado. Aldi Paskual, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.